Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi serta harmonisasi program CSR bersama perwakilan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam rakor evaluasi dan harmonisasi koordinasi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah di mana Bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang telah menyalurkan secara rutin dana CSR melalui pemerintah daerah sehingga dana CSR dapat tersalurkan kepada masyarakat secara tepat. Ibnu Saleh mengungkapkan, pembangunan daerah tanpa adanya bantuan-bantuan dari pihak lain tentunya akan lambat dilakukan. Melalui program CSR tentunya dapat membantu pembangunan daerah dan bantuan kepada masyarakat dapat tepat tersalurkan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerimaan CSR dari perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah kepada Pemda meningkat kurang lebih 2,5 miliar rupiah atau total CSR tahun 2019 mencapai 10,4 miliar rupiah. Bantuan dari perusahaan, dari masyarakat itu tidak akan cepat Bapak Ibu. Kalau bantuan dari semua pihak, maka pembangunan akan lebih cepat. Banyak program-program yang bisa dikerjasamakan. Banyak juga program-program yang mungkin menurut Bapak top-down tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting kita koordinasikan, kita komunikasikan sehingga program-program CSR yang diberikan, yang digelonggorkan oleh Bapak Ibu itu betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang menerima dan baka tenang pada umumnya. Selain peningkatan CSR, diharapkan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah dapat terus berkembang dan nilai investasinya dapat terus meningkat. Hal ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung.